Raffi Ahmad mau bawa RAS Entertainment IPO dimodalin bos BUMN sampai anak presiden. Dikutip dari Jakarta Kompas TV Niat pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk membawa perusahaan mereka RAS Entertainment melantai di bursa saham. Sepertinya semakin dekat untuk terwujud. Raffi menyebut perusahaannya kini sudah bernilai 3 triliun. Kamu percaya gak sekarang RAS itu valuasinya sudah 3 triliunan loh? Hebat! Yang memvaluasikan perusahaan kita kan bukan kita. Kita waktu itu ada 3 perusahaan besar yang akhirnya karena kita due diligence sama kita. Ibaratnya mau bergabung sama kita. Due diligence mereka yang menilai sendiri, kata Raffi. Sejak awal tahun lalu, Raffi memang sudah mengungkapkan rencananya untuk membawa rasgo publik lewat Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Namun, ia tidak mau tergesa-gesa dan fokus mencari investor kelas kakap untuk bisnis hiburan terintegrasi yang ditawarkannya. Meski belum mengungkap kapan tepatnya RAS akan IPO, Raffi mengaku sudah membuat rencana bisnis hingga 2025. RAS itu dari cuma di garasi doang, cuma 3 orang. Sekarang sudah hampir 3 triliun valuasinya, bukan duitnya. Untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Republik Nagita di RAS Entertainment, kita harus mengembangkan, tidak harus di-entertain saja. Kita sudah bikin roadmob hingga 2025, tutur Raffi. Raffi dan Nagita awalnya membuat akun Youtube pada 2015 untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari mereka. Namun, seiring bertambahnya jumlah subscriber dan views, pendapatan mereka dari iklan di Youtube meningkat besar. Hingga kini, kanal Youtube RAS Entertainment memiliki 24, juta subscriber dan lebih dari 6 miliar kali dilihat warganet. Dari Youtube, Raffi dan Nagita bersama timnya melebarkan sayap ke bisnis hiburan lainnya. Di antaranya platform media sosial, agensi digital, event offline, komunitas, serta kerjasama branding dengan berbagai kalangan. RAS Entertainment pun didirikan pada 2017 dan memayungi anak usaha RAS Musik, Power Rangers, RAS Animation Studio, RAS Esport, Toko, Mama Gigi, Bayi Nagita Slavina, Milky, Ransou, Rans Silugun Football Club, hingga RAS PIK Basketball. Dari 3 karyawan, Rans ini memiliki 200 lebih karyawan. Mengutip dari tayangan kompas bisnis pada hari Jumat kemarin, ada sejumlah investor dibalik kesuksesan RAS Entertainment. Salah satunya adalah PT Elang Mahkota Teknologi TBK. RAS bermitra dengan Eptek melalui PT Indonesia Entertainment Group sejak 26 Oktober 2021 lalu. IEJ merupakan anak usaha dari PT Surya Citra Media TBK. Adapun Susanto Hartono duduk sebagai eksekutif Jerman RAS Entertainment. Ia merupakan CRO Video, CRO PT Surya Citra Media TBK, dan Managing Direktur PT Elang Mahkota Teknologi. Tahun lalu, RAS juga berinvestasi pada aplikasi konten audio yakni noise milik PT Mahaka Radio Integra. Pada Februari 2022 dengan nilai Rp35,75 miliar. Mari adalah perusahaan bervaliasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dengan bisnis utama radio dengan brand GenJM, KissVM, JackVM, MustangVM, dan lain-lain. Menariknya, Nagita Slavina didapuk sebagai CEO RAS Entertainment sekaligus sebagai founder bersama Raffi Ahmad. Kemudian, ada juga nama Kaisang Pangarap sebagai komisaris RAS Entertainment. Saat ini, RAS Entertainment memiliki saham yang disetar dan ditempatkan sebanyak 40.337 lembar saham. Raffi Ahmad tercatat memiliki 31.350 lembar saham. Sedangkan, Nagita Slavina memiliki 499 lembar saham. Selanjutnya, ada PT Indonesia Entertainment Group memiliki 3.646 lembar saham. Lalu, PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi sebanyak 307 lembar saham. Kemudian, ada di Rut PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injorni Doni Oskari yang sebanyak 2.763 lembar saham. Injorni adalah holding BUMN Pariwisata. Lalu, ada Setanto Hartono tercatat memiliki 576 lembar saham. Kaisang Pangarap tercatat memiliki 461 lembar saham. Dan Hikmat Janika dengan kepemilikan 345 lembar saham. Kepemilikan saham itu pastinya akan berubah jika Ras jadi IPU. Masyarakat termasuk penggemar Raffi Nagita bisa ikut membelinya. Seiring dengan rencana IPU, Ras Entertainment juga tengah membangun kantor baru di Tanggerang, Banten. Sahabat lama Raffi Ahmad yang juga selebritis Irwansa didapuk sebagai desainer interior gedung tersebut. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.